Pasca dilakukan rapi tes antigen kepada 108 hakim dan pegawai di pengadilan negeri kelas 1A Tanjung Karang Bandar Lampung pada selasa 19 Januari kemarin, petugas menyatakan ada 10 pegawai menunjukkan hasil reaktif. Untuk lebih memastikan, ke-10 hakim dan pegawai ini juga telah melakukan tes PCR dan tengah menunggu hasil yang akan keluar selama 7 hari. Kedati demikian, pihak pengadilan negeri Tanjung Karang akan melakukan penutupan kantor sementara serta dilakukan sterilisasi ruangan. Penutupan sementara kantor pengadilan negeri Tanjung Karang akan dilakukan mulai Kamis 21 Januari hingga Senin 25 Januari. Keadaan terkini pengadilan negeri Tanjung Karang ada yang sudah positif corona. Empat orang dan sekarang sudah disolasi mandiri. Kemudian hasil rapi antigen kemarin ada juga 10 yang positif. Kemudian yang 10 positif kemarin yang rapi antigen tadi pagi sudah disweb PCR. Dan hasilnya akan diketahui 7 hari kemudian. Kami tadi sudah diskusi, akan melakukan penutupan sementara kantor selama 3 hari. Meski penutupan sementara pengadilan negeri kelas 1A Tanjung Karang Bandar Lampung dilakukan, namun pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP masih melakukan pelayanan publik secara terbatas yang bersifat penting dan mendesak. Akibat penutupan ini sejumlah perkara yang akan disidangkan harus ditunda sementara waktu. Terima kasih telah menonton!